Jokowi sukses bikin Fadlizon jadi kayak padut ditulis oleh Nina Nur dari Siwar.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Selama ini Fadlizon dikenal sebagai politisi yang paling nyinyir terhadap presiden Jokowi Yap, nyinyir bukan kritis Akan jadi kewajaran apabila seorang anggota Dewan menjadi kritis terhadap pemerintah Memang itu salah satu tugasnya, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan Namun Fadlizon ini sepertinya tidak tahu etika Yang dia utakuti adalah lebih ke pribadi presiden Jokowi Bahkan sampai ke keluarga presiden Jokowi Fadlizon juga tidak malu memakai fitnah ketika menyerang presiden Jokowi Masih ingat kan dengan video lagu potong bebek angsa yang diunggah Fadlizon Yang liriknya diganti dengan tuduhan bahwa lawan politik Prabowo adalah PKI Siapa lagi kalau bukan presiden Jokowi Namun bagi Fadlizon, kelakuannya mengunggah dan menyebarkan fitnah itu merupakan bentuk kebebasan Untuk berekspresi dan berpendapat Apalagi sebagai anggota DPR RI, Fadlizon memiliki hak imunitas berdasarkan undang-undang Enak bener ya, karena tidak bisa dituntut maka Fadlizon merasa bebas Enak perutnya menebar nyinyiran terhadap presiden Jokowi Bahkan hingga sekarang guys, walaupun sekarang Partai Gerindra menjadi bagian dari pemerintahan presiden Jokowi Tetap saja Fadlizon nyinyir terus, seakan dia bukan bagian dari Partai Gerindra Aneh memang, tapi begitulah kenyatanya Entah Partai Gerindra memang main dua kaki atau Fadlizon ini punya senjata rahasia Sehingga tidak bisa diputakutik oleh Gerindra Tapi tenang guys, ternyata ada asalnya ketika gantian presiden Jokowi yang berhasil mempecundangi Fadlizon Membuat Fadlizon ditertawakan bak seorang badut yang sedang berusaha melucu Karma? Mungkin Ini terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara guys Yang undang-undangnya baru saja disahkan pada tanggal 80 Januari lalu Pengesahan ini saya kira telah membuat berbagai pihak kaget dan panik Karena siapapun tahu bahwa segala proyek pembangunan di tangan presiden Jokowi akan berjalan dengan lajar Yang sudah mangkrak pun warisan presiden sebelumnya bisa diselesaikan oleh presiden Jokowi Apalagi pemindahan Ibu Kota Negara Ketika wacana pemindahan Ibu Kota Negara mulai terdengar pada tahun 2017 Mungkin para lawan politiknya masih menganggap enteng atas kekuatan dan kinerja presiden Jokowi Dalam merealisasikan wacana itu Apalagi wacana yang sama sempat muncul Bahkan sempat dikaji di pemerintahan presiden sebelumnya SBY Namun tidak ada kelanjutannya Waktu itu presiden Jokowi masih diragukan kemampuannya guys Tidak ada yang menyangka bahwa presiden Jokowi akan memenangkan Pilpres 2019 Dan menjabat hingga 2 periode Beberapa hari setelah hari hap Pilpres 2019 Presiden Jokowi kembali mengagetkan para lawan politiknya Dengan membuat keputusan memindahkan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa Waktu itu hasil resmi Pilpres 2019 belum ada Tetapi hasil Quick Count sudah merujukan kemenangan presiden Jokowi Atas selawannya Prabowo Prabowo dan Partai Gerindra akhirnya bergabung dengan Partai Koalisi Pengusung Presiden Jokowi Dan menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia Dengan demikian guys Berarti Partai Gerindra juga mendukung penuh rencana pemindahan Ibu Kota Negara? Tentu saja Buktinya Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad Maju ke depan media Membantah tuduhan para lawan politik Presiden Jokowi Bahwa pengesahan undang-undang pemindahan Ibu Kota Negara terkesan-terkesan Dasko pun panjang lebar membatahnya Bahkan dalam soal nama Nusantara yang jadi Ibu Kota baru Fraksi Gerindra mengungkapkan bahwa itu sebagai penghargaan buat Presiden Jokowi Anggota Pansu serancangan undang-undang Ibu Kota Negara dari fraksi Gerindra Kamrul Samad yang merekaskan Menurut Kamrul Samad, pemberian nama Nusantara adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi Karena benerlah Presiden RI yang mampu dan berani mengwujudkan terbosan besar ini Dimana perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara telah diwajanakan sejak era Presiden Soekarno Begitu besar dukungan Parti Gerindra terhadap langkah-langkah yang diambil Presiden Jokowi terkait pemindahan Ibu Kota Negara Namun anehnya Fatli Zong justru nyinyir lagi Menyatakan tidak setuju dengan nama Nusantara Alasannya bahwa Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia Artinya kurang cocok jika dipakai sebagai satu nama wilayah Ibu Kota saja Dia juga berusaha menyindir Presiden Jokowi Dengan mengusulkan agar Ibu Kota Negara yang baru diberi nama Jokowi Tampak sekali upaya Fatli Zong untuk memojokkan Presiden Jokowi Membuat Presiden Jokowi nampak berbuat salah Membuat Presiden Jokowi seakan menjadi orang yang tidak pintar dalam memilih nama Ibu Kota Negara Padahal pemilihan nama Ibu Kota baru sudah melibatkan banyak ahli bahasa Ahli sejarah dan sejumlah pakar lainnya Seorang ahli sejarah dari Badan Risa dan Inovasi Nasional atau BRIN Asfi Warman Adam Menyatakan nama Nusantara sudah dipakai sebagai nama lain dari Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara di era 1920-an Nama Nusantara kata Asfi Akan membuat orang mengasosiasikan dengan Ibu Kota yang berada di tengah-tengah pulau Indonesia Sudah cocok menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan Sedangkan sejarawan dari UGM Sri Margana mengatakan nama Nusantara itu netral, merangkul semuanya Dari segi lokasi Kalimantan di tengah-tengah kepulauan Indonesia Maupun dari segi konsep geopolitik Majapahit yang diadopsi sebagai kawasan Nusantara Sementara itu menurut sejarawan Samarindia, Kalimantan Timur Nusantara adalah nama asli kerajaan Kutai Kertanegara Terlunya merupakan nama wilayah bakal Ibu Kota Baru sebelum dicetuskannya nama Kutai Artinya sudah cocok dong jadi nama Ibu Kota Baru Gak soal ambil dan pilih, seperti yang dituduhkan oleh Fadlison Para anggota DPR RI dari fraksi lain pun mengejam kelawan Fadlison Seperti dari fraksi Gold Card dan fraksi PPP Sama-sama mempertanyakan mengapa Fadlison tidak bersuara ketika RUU Ibu Kota Negara masih dalam pembahasan Juga menyuruh agar Fadlison mengadu ke partenya sendiri, Karindra Waktu pembahasan diem-diem aja, sesudah disahkan baru ribut Apa yang kau cari, Pak Fadlison? Nah, yang dengan telak menohok Fadlison adalah reaksi dari fraksi PDIB Jadi Mark Gersang dari fraksi PDIB mempertanyakan apakah Fadlison perlu diperibuku sejarah Dia juga menyuruh sekalian Fadlison pertanyakan saja kenapa nama gedung DPR RI itu Nusantara 1 hingga Nusantara 3 Inilah yang membuat Fadlison jadi tertawaan para netizen guys Masa anggota dewan ini lupa sama nama gedung DPR RI? Sagi yang frustrasinya mau menyerang Presiden Jokowi sampai tidak terpikir Kalau serangannya justru akan berbalik ke dirinya Berbalik jadi tertawaan, Fadlison seakan terjebak dengan nyinyirannya sendiri Maksud hati mau bikin Presiden Jokowi terlihat bodoh Tapi apa daya, akhirnya malah Fadlison yang tampak kurang cerdas dan lucu seperti badut Menyerang nama Nusantara yang jauh di Kalimantan sana Tapi terlupa bahwa dirinya ngantor setiap hari di gedung bernama Nusantara Mungkin Fadlison memang berniat ngelawat karena stres gagal terus menyerang Presiden Jokowi Selalu dari Kura-Kura, bagaimana menurut Anda? Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!